Ahlan wa sahlan wa marhaman Capai Ridayah Mulia Bulan Ramadhan MTS Negeri 1 Yogyakarta menghadirkan Cahaya Ramadhan Masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wajah ala syahrul mubarak Wassalatu wassalamu ala rasulillah Baik para pemirsa Cahaya Ramadhan yang dirahmati Allah Alhamdulillah puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan anugerah nikmat Berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat islam Sehingga sampai hari ke-11 ini Kita masih diberikan kesempatan Untuk menjalankan Ibadah Ramadhan Kemudian Salawat dan salam Senantiasa Marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bikawli Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Sayyidina Muhammad Para pemirsa dan sahabat Cahaya Ramadhan Mad Sayu yang dirahmati Allah Kajian tema kali ini akan saya angkat Yang marah di kalangan remaja Yaitu tentang dasatnya ketika Buk bersemangat Tapi ternyata salat magrib lewat Baiklah pemirsa cahaya Ramadhan Mad Sayu yang dirahmati Allah Buka bersama adalah suatu momen yang sangat mengasihkan Lebih-lebih untuk kawulah muda, remaja Terkadang membuat momen itu menjadi sesuatu yang dikemas Untuk ajang silaturahim Untuk ajang pertemuan Dengan kerabat, dengan teman, dan sebagainya Namun terkadang mereka lupa Bahwa buka bersama itu Terkadang dilewatkan begitu saja Dalam masalah urusan sholatnya Yaitu sholat magrib Padahal kalau kita ingat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat Kemudian disitu Kenapa orang sholat itu celaka Karena mereka sahun Yaitu Lalai dalam sholat mereka Mereka lalai bahwa ini Ramadhan Yaitu bulan yang penuh dengan kemenangan Bulan yang penuh dengan maghfiroh Bulan yang penuh dengan ibadah Memerbaiki diri Sehingga tidak hanya menahan haus dan lapar Namun juga meningkatkan kualitas ibadah kita Dengan tetap menjalankan sholat fardu lima waktu Tentunya memang di dalam sabda Rasulullah itu Beliau bersabda bahwa Suatu kegembiraan yang kita raih adalah ada dua Yaitu ketika bergembira saat buka puasa Dan bergembira saat menjumpai kepada Tuhannya Berbuka boleh-boleh saja Kemudian membuat suatu acara Yang kemudian menentukan tempatnya Kemudian apa menunya Waktunya kapan Boleh-boleh saja silahkan Namun Tetap tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat Lebih-lebih sholat itu kan ibadah Ibadah mahtoh Yang mana sholat itu termasuk dalam salah satu rukun Islam yang lima Di mana umat Islam harus wajib menjalankannya Dan itu tidak boleh tidak Maka nomor satu harus benar-benar menentukan tempat untuk bukber tadi Adakah tempat sholatnya ketika acara dimulai itu agak lebih awal Misalnya seperti itu Atau bahkan mungkin Oh ini acaranya nanti dibikin dulu randomnya seperti apa Undangan dimulai lebih awal Bahta asar misalnya Disitu akan ada kajian dulu Kemudian bisa iftar bersama-sama Yaitu buka puasa Diawali misalnya Hanya untuk membasahi dulu Setelah itu baru Dikat untuk menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah Barulah kemudian Menu spesialnya atau menu intinya itu boleh dilanjut Dan tidak boleh lama-lama ya pemirsa Sehingga bisa langsung kembali Pulang untuk menjalankan persiapan sholat isya Berikut dengan sholat tarawih Karena di dalam puasa itu Benar-benar harus memperbaiki diri Dengan cara menambahkan amalan ibadah kita Lebih-lebih untuk memperbaiki diri Di dalam sholat lima waktunya Begitu ya pemirsa Jadi tidak harus berombongan Kemudian suka cita Yang penting hingar-bingar disitu Kemudian ketemu temannya Apalagi yang di kalangan muda sekarang itu Ngabuburit ya Seolah-olah itu seperti sesuatu yang mubadir Sia-sia ngabuburit Maksudnya menunggu acara iftar Yaitu menunggu acara buka puasa Tapi ternyata menunggunya itu dengan cara Libah Kemudian Apa itu Memamerkan fashionnya Bahkan terkadang ada beberapa anak muda Begitu selesai buka tidak sholat Tapi justru malah Mohon maaf ada yang Merokok untuk anak laki-laki Padahal itu terkadang buka bersamanya Di kalangan yang ABG Atau anak-anak masih SMP Seperti itu Sehingga Tidak fokus kepada Oh ini setelah buka Ada waktu maghrib Harus sholat Tapi justru malah dilanjut dengan Acara minum-minum Atau bahkan malah merokok Sambil menikmati sesuatu yang justru itu Maksiat untuk dilakukan Itu tidak akan menambah pahala puasa Tetapi justru merusak Pahala puasa itu sendiri Sehingga dapatnya hanya Haus dan lapar Nah itulah pemirsa yang Bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Artinya kita boleh buka bersama Boleh menggelar acara Bukber bersama Tetapi tetap Harus diingat Menjalankan sholat Maghrib tidak akan lewat Nah pemirsa Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan manfaat Ada sebuah pantun Yaitu Beli tomat Maka harus cermat Boleh buka bersemangat Tetapi sholat maghrib Jangan lewat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anda telah menyaksikan Tayangan cahaya Ramadhan Matsayu Nantikan tayangan berikutnya Terima kasih sejaht席 Tonton! Terima kasih!!